Memirsa sebuah kapal feri penumpang meledak dan terbakar saat sedang parkir di depan pelabuhan feri domestik Sekupang, Batam. Satu ABK meninggal, satu orang dikabarkan hilang, dan empat ABK kritis akibat luka bakar. Ledakan keras yang berasal dari kapal feri penumpang Dumai Line 5 mengagetkan warga dan ABK kapal lainnya di sekitar pelabuhan domestik Sekupang, Batam, Kamis, Dinihari. Selang beberapa menit pas keledakan, nampak kobaran api dari kapal. Polisi dari Satuan Polair, Polda Kepri, dan Polres Tabarelang yang bergerak ke lokasi kejadian tak bisa berbuat banyak. Besarnya api langsung menghanguskan badan kapal. Satu orang ABK yang belum diketahui namanya ditemukan tewas akibat ledakan kapal nahas tersebut. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit BP Batam. Selain korban jiwa, ada empat ABK lainnya yang masih dalam perawatan intensif karena mengalami luka bakar serius. Dan satu ABK lainnya yang melompat ke laut masih belum ditemukan. Kapal feri yang melayani penumpang dari Batam, Tujuan Boton, dan Dumai Riau, Tandinya sedang parkir dengan jarak sekitar 200 meter dari nembaga pelaguan. Bunyi aja, Pak. Meledak. Meledak? Macam bumu itu. Itu kapal apa, Pak? Salah, katanya Dumai Riau, kalau malam, Pak. Kalau malam dia parkir di sana. Wah, parkir di sana. Ada, Pak, dengar ada korban nggak tadi itu di situ? Katanya tadi satu, korban satu. Polisi masih menyelidiki terkait peristiwa terbakarnya kapal feri Dumai Line serta menyisir sekitar lokasi. Dari Batam, Kukulan Riau, Gusti Yenosa, Ainyus, Menoporkan.